Pertandingan cabang sepak bola SEA Games 2021 laga kedua antara Indonesia U23 versus Timor-Leste U23. Namun sebelum ke pembahasan mohon klik tombol subscribe channel ini dan jangan lupa tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas dan berita olahraga lainnya. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Timnas U23 Indonesia menang 4-1 atas Timor-Leste pada akhir babak pertama pertandingan grup AC Games 2021. Pertandingan timnas Indonesia PS Timor-Leste berlangsung di Stadion Vietri, Utho, Vietnam, pada selasa tanggal 10 Mei tahun 2022, malam Witt. Pintan kemenangan timnas U23 Indonesia atas Timor-Leste adalah Wittang Sulaiman yang berhasil mencetak kres alias 2 gol pada menit ke-52 dan ke-77. 2 gol timnas Indonesia lainnya dikiptakan oleh Egy Maulana Fikri, 15. Dan kapten tim, Fahruddin Arianto, 59. Adapun satu-satunya gol balasan Timor-Leste dibukukan oleh Mouzin Ho Bareto de Lima pada menit ke-69. Kemenangan atas Timor-Leste kali ini sangat penting bagi timnas U23 Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke semifinal SEA Games 2021. Sebab, timnas Indonesia takluk pada laga pertama grup AC Games 2021 dari tuan rumah Vietnam dengan skor telak 0-3 pekan lalu. Namun, kemenangan atas Timor-Leste masih belum mengubah posisi timnas Indonesia di klasemen SEA Games 2021. Timnas U23 Indonesia masih tetap menempati peringkat ke-4 klasemen grup AC Games 2021 dengan koleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Garuda Muda, jurukan timnas U23 Indonesia, untuk sementara tertinggal 3 angka dari Myanmar yang duduk di puncak klasemen grup A. Mari kita dukung timnas Indonesia. Indonesia bisa, Indonesia pasti juara. Terima kasih telah menonton!